hai hai iya kemarin gue udah nge-review website wonder n ya kali ini gue bakalan bahas mengenai easter egg nya wonder n gitu loh karena ternyata easter egg dari wonder n ini itu cukup menarik begitu jadi nah oke ini adalah easter egg nya ya mengenai website wonder n ini oke ada enam gambar di sini ya kalau kalian lihat pertama itu gambarnya Lito ya jelas banget itu gambarnya Lito kalau kalian sama kan ya mirip lah ya yang gambar kedua yaitu gambarnya si Rain ya yang bantu Lito dan gambar ketiga Rabi yaitu boneka favoritnya Lito dan yang keempat itu ada gambar si triple zero dan juga ada si unique ya kalau kalian lihat itu karena ya kalian bisa lihat disitu ada seperti pita gitu ya jelas itu si unique dan foto terakhir ini adalah lado gitu gua enggak tahu kenapa lado itu dibunuh gitu alasannya alasannya kenapa dibunuh itu gue enggak tahu ya tapi yang bunuh gue tahu siapa nah nah yang berikutnya yaitu gambarnya si wonder n ya penyebab dari segala masalah yang terjadi nah yang berikutnya itu ada empat kelinci di atas ya kalau kalian lihat nah dan satu kelinci nya itu mati jelas itu adalah si triple zero yang mati gitu dan ada tiga kelinci untuk matanya sih gue enggak terlalu detail ya tapi ada yang jelasin bahwa ya ini merah matanya si uni si terus yang hijau itu matanya si lemo dan yang biru itu macam matanya silado gitu oke dan disini ada beberapa gambar yang cukup menarik untuk kita bahas yang yang pertama itu ada gambar obat-obatan gitu nah ya jelas untuk yang ini sih menurut gue yang minum itu si triple zero ya karena dia itu depresi berat tapi ini hanya teori gue sendiri ya karena bisa aja orang lain gitu bisa aja si uni bisa aja lemo atau bisa aja lado itu kita enggak tahu dan gambar berikutnya itu itu ada sebuah bunga gitu dan ada tangannya ya gimana ini si triple zero itu diberi sebuah bunga itu diberi bunga oleh seseorang gitu dan seseorang misterius itu ya dia bilang kalau sandanya bunga ini bisa memberi kebahagiaan dan gambar terakhir yaitu gambar kayak seseorang itu mag megang pisau gitu gue kasih spoiler aja bahwa seseorang ini itu adalah si Moka Iya si Moka karena kalau kalian lihat ya si Moka ini dia megang sebuah pisau gitu ya jelas berarti si Moka lah mungkin yang bunyi seseorang gitu dan kalau kalian ngelakuin hal seperti ini itu bakalan ada sebuah easter egg lagi yaitu dimana ada seseorang yang ya gantung diri gitu di sini oh my god cerem banget ya jujur gue sendiri itu ngiranya ini adalah si triple zero gitu karena gue lihat itu ada sayap gitu di belakang sementara si uni nggak ada gitu tapi jujur menurut gue ini karakternya bener-bener apa yang namanya bingungin banget gitu pertama kalau gue bilang ini si triple zero ya karena ada sayapnya gitu tapi klincinya atau ya ada telinga klincinya itu enggak panjang itu jadi gue nggak bisa bilang bahwa ini adalah si triple zero kalau gue bilang ini uni itu loh tapi ada kayak pita di sini gitu ada pita di sini ya ini jelas si uni nggak ada pitanya dan iya ini yang bakal jadi kebingungan menurut gue sih tapi untuk dugaan gue sih tapi ya kemungkinan ini si uni ya yang gantung diri gitu loh kemungkinan ya untuk menurut gue untuk sekarang gitu meskipun gua agak-agak bingung gitu ini si uni atau triple zero atau yang lainnya gitu tapi untuk dugaan sekarang sih karakter yang bunuh diri itu si uni nah kalau disampainya itu ada sebuah blok ya kalau kita buka itu akan menjurus ke sini ya kita bakal bisa baca blok-blok di sini yang yang mengungkap kematiannya si triple zero gitu tapi untuk pembahasan kematiannya si triple zero gue bakal bahas di video terpisah gitu karena yang kalau gue campur di sini ya panjang gitu ceritanya dan easter egg terakhir yang bikin gue bingung yaitu gambar tangan ini jujur gue agak bingung maksud dari gambar tangan ini apa ada ke belatung gitu dan ada mata juga dan kalau kalian lihat itu ada sebuah sayatan gitu ya sayatan pisau di tangannya ya Apakah ini menunjukkan bahwa eh wonder and atau monster monster wonder and ya itu hanya menyerang orang yang depresi gitu atau berniat untuk bunuh diri I don't know mungkin aja begitu ya dan ya seperti itulah ya misteri dan juga easter egg di website wonder and ini dan di next video gua bakalan bahas kematian triple zero ya kita bakalan bahas ya kenapa dia bisa mati dan penyebabnya apa dan kita juga bakal mengungkap siapa si Moka ini ya Apakah dia yang membunuh si triple zero hmm oke saya anak-anak pamit untuk diri bye-bye see you next time selamat menikmati